Saat ini untuk mengetahui tekanan darah sangat penting, terutama bagi seseorang yang sudah melewati usia 30-40 tahun, karena banyak sekali penyakit yang ditimbulkan ketika memiliki tekanan darah tinggi, seperti penyakit jantung. Nah, untuk memantau tekanan darah, kita membutuhkan alat, yaitu tensimeter. Hai, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Galeri Medica. Seperti biasa, kita akan bahas produk-produk alat kesehatan, dan sekarang kita akan bahas tensimeter digital Omron HEM 7156. Banyak orang memantau tekanan darah di rumah menggunakan tensimeter digital. Mengukur tekanan darah di rumah adalah cara yang baik untuk mengambil bagian dalam mengelola kesehatan. Dengan mengetahui tekanan darah, kita bisa mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak. Berdasarkan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tekanan darah yang optimal untuk orang dewasa yaitu kurang dari 120 per 80 mmHg. Sedangkan tekanan darah normalnya adalah 130 per 85 mmHg. Namun, kondisi sekarang seringkali dokter mengatakan nilai sistolik dengan angka 140 masih normal bagi orang tua. Sedangkan batas diastolik di angka 90, tekanan darah normal bisa naik atau turun tergantung aktivitas yang dijalani atau kondisi emosional yang sedang dialami. Untuk lebih jelasnya, konsultasikan ke dokter agar lebih jelas sesuai kondisi dan usia. Di sini sudah ada produk tensimeter digital merek Omron HEM 7156. Tensimeter ini sudah memiliki izin edar dari Kemenkes RI dan memiliki garansi sampai dengan 5 tahun. Selain itu juga, Omron HEM 7156 sudah divalidasi secara klinis dan direkomendasikan oleh dokter sebagai salah satu brain monitor tekanan darah yang andal. Nah, untuk isi dalam satu box paket ini ada satu unit tensimeter digital, manset besar berukuran 22-42 cm, buku manual, kartu garansi, baterai, dan tas penyimpanan. Omron HEM 7156 memiliki fitur teknologi IntelliSense dari Jepang yang diterapkan di semua tensimeter digital Omron. Ini akan memompa manset secara otomatis hingga mencapai tingkat yang ideal dalam setiap penggunaan. Teknologi ini memberikan keakuratan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penggunaan. Fitur lainnya adalah layar yang besar dan jelas, menampilkan waktu dan tanggal, angka nilai sistolik, diastolik, dan puls. Terdapat indikator yang penting untuk mengukur tekanan darah, seperti indikator height, jika nilai sistolik di atas 135 mmHg dan diastolik di atas 85 mmHg. Lalu ada indikator detak jantung tidak beraturan, indikator gerak tubuh pada saat pengukuran, dan indikator pemasangan manset yang benar. Selain itu, Omron HEM 7156 menggunakan manset IntelliWeb dengan 3 keunggulan, yaitu akurat, nyaman, dan mudah digunakan. Manset ini pas dan nyaman digunakan di lengan atas. Manset dapat digunakan untuk ukuran lingkar lengan 22-42 cm. Tensimeter ini memiliki 2 mode sumber daya. Yang pertama, menggunakan baterai, dan yang kedua, menggunakan adapter. Banyak yang salah paham mengenai fungsi tersebut. Dalam tensimeter ini, jika menggunakan baterai, baterai tidak bisa diisi ulang menggunakan adapter. Jadi, tensimeter ini tidak sama dengan baterai pada smartphone yang bisa diisi ulang. Begitu pula jika menggunakan adapter, maka tidak perlu menggunakan baterai. Spesifikasi Omron HEM 7156 memiliki rentang pengukuran untuk tekanan atau pressure dari 60-260 mmHg dan pulse dari 40-180 bit per menit. Untuk akurasinya, Omron HEM 7156 memiliki akurasi untuk pressure kurang lebih 3 mmHg dan untuk pulse kurang lebih 5%. Sebelum menggunakan tensimeter, masukkan terlebih dahulu baterai ukuran A2, lalu pasang manset pada lengan di bagian kiri. Bagian bawah manset bisa diberi jarak 1-2 cm di atas siku, lalu ujung selang manset harus berada di tengah lengan. Setelah manset terpasang, dengan benar tekan tombol start pada tensimeter, lalu tunggu sampai pengukuran selesai. Terima kasih telah menonton! Nah, kita ada tips untuk mengukur tekanan darah dengan benar. Yang pertama, saat pengukuran duduk dengan tenang, tegak, dan kaki menapak di lantai. Yang kedua, sebaiknya gunakan lengan yang sama untuk setiap kali melakukan pengukuran, karena lengan kanan dan kiri bisa berbeda untuk hasil pengukurannya. Agar hasil akurat dianjurkan melakukan pengukuran pada saat kondisi badan kita stabil. Oleh sebab itu, 30 menit sebelum pengukuran, jangan lakukan aktivitas seperti mandi, minum alkohol, kafein, merokok, berolahraga, atau makan. Jika nilai hasil pengukuran berbeda jauh, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Itulah tadi review produk tensimeter merek Omron HEM 7156. Jika kalian berminat untuk membeli produk ini, kalian bisa beli di toko kami atau kunjungi website resmi kami di www.galerimedica.com. Sekian video kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih!